As-salamu alaykum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbish rahli sadari wa yasirli amri wa hlul uquq datam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat ada dua amalan yang amat dahsyat keutamaannya Diajurkan dilakukan sebelum tidur Dan saat bangun tidur Hanya butuh waktu sekitar 30 detik saja membacanya Namun dua amalan ini bisa meluluh lantakan jutaan dosa kita Jutaan dosa kita hancur lebur diampuni Allah Jika kita saat akan tidur dan saat bangun tidur Sanggup meluangkan waktu 30 detik saja Untuk melazimkan mengamalkan dua amalan ini Maka barang siapa yang ingin sekali mengetahui dua amalan ini Tidaklah menyimak video ini hingga menit terakhir Agar informasinya lengkap, utuh, dan tidak salah faham Barang siapa yang sanggup menyimak penjelasan ini hingga selesai Saya doakan semoga hidupnya bahagia dunia akhirat Sehat al-afiat Pada umur murah rezeki Rezekinya berkah melimpah Anaknya solih-solihah Hidupnya dipenuhi keberkahan Jauh dari segala penyakit Kelak khusnul khotimah Masuk surga Selamat dari siksa kubur Dan dari siksa neraka Amin Allahumma amin Baik para sahabat Amalan yang pertama adalah Membaca istighfar sebanyak tiga kali sebelum tidur Jika kita telah terbiasa membaca dan mengamalkan istighfar Setiap kali habis Salah wajib lima waktu Maka insya Allah Kita pun bisa mengamalkannya Di setiap kali akan tidur Sebab bacaan istighfarnya sangat mirip Dan hanya sedikit perbedaan pada harokatnya Amalan sebelum tidur ini Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Yang bersumber dari Sayyidina Abu Said Al-Khudri Dari baginda Nabi beliau bersabda Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini Saat akan membaringkan badannya Ketempat tidur sebanyak tiga kali Astaghfirullahaladzim Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Meskipun dosanya Banyaknya sebanyak buih di lautan Meskipun dosanya Banyaknya sebanyak jumlah Daun-daun pepohonan Meskipun dosanya Banyaknya sebanyak butiran pasir Meskipun dosanya Banyaknya sebanyak jumlah hari dunia Kemudian amalan yang kedua Saat bangun tidur Membaca zikir pendek Yang kalau dibaca juga hanya butuh waktu yang amat singkat Dalam hadis riwayat Imam Ibn Sunni Bersumber dari Sayyidatina Aisyah Rasulullah SAW Pernah bersabda Jika seorang hamba Ketika Allah mengembalikan ruhnya Yang diketika bangun tidur Membaca tahlil ini Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Meskipun dosanya Banyaknya sebanyak buih di lautan Inilah dua amalan yang dimaksudkan Penghapus dosa Sebanyak butiran pasir Bersih diampunkan Allah Jika kita melakukannya Pertama sebelum tidur Membaca tiga kali istighfar ini Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma Wa atubu ilayih Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma Wa atubu ilayih Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma Wa atubu ilayih Adapun artinya Aku mohon ampun kepada Allah Yang maha agung Yang tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain dia Yang maha hidup Lagi maha berdiri sendiri Dan aku bertaubat kepadanya Kemudian yang kedua Saat terbangun tidur Membaca tahlil ini Sebanyak satu kali La ilaha illa huwal hayyal qayyuma Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Yang artinya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Yang maha isa Yang tiada sekutu baginya Baginya segala bentuk kekuasaan Baginya pula segala bentuk pujian Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatu Semoga kita dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat InsyaAllah barakah InsyaAllah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton